Pemirsa puluhan karyawan wanita, sebuah pabrik rokok di Bojonegoro, Jawa Timur mengalami kesurupan masal. Ya, belum diketahui secara pasti penyebab peristiwa yang berlangsung di pabrik baru ini. Namun, akibat kejadian tersebut, aktivitas produk sempat terhenti. Inilah video yang merekam detik berlangsungnya peristiwa kesurupan masal. Kejadian ini berlangsung di pabrik rokok mitra produksi geret atau MPS di Desa Ngumpak dalam kecamatan Dander, Kebupaten Bojonegoro, Jawa Tengah. Sedikitnya, 75 karyawan mengalami kesurupan masal hingga membuat ratusan karyawan lain panik berhamburan keluar gudang pabrik. Kapolsek Dander AKP Jatmiko mengatakan, Jika peristiwa yang berlangsung di pabrik rokok ini bermula saat seorang karyawan mengalami kesurupan di tempat parkir. Lalu korban ditolong temannya dengan dimasukkan ke dalam gudang produksi yang berisi ribuan karyawan. Namun justru karyawan lainnya ikut kesurupan. Akibat kejadian ini, aktivitas produksi sempat terhenti. Pihak pabrik selanjutnya meminta bantuan penanganan, baik secara medis maupun non-medis seperti memanggil Kiai ke lokasi pabrik. Sejumlah ambulans juga dikerahkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi korban kesurupan untuk dibawa ke rumah sakit karena kondisinya lemah. Parkir tiba-tiba kesurupan. Setelah itu agak sadar dibawa akan masuk ke dalam ruang produksi. Setelah sampai di ruang produksi, ternyata teman-temannya yang lainnya ikut kesurupan. Dan yang kesurupan luar biasa, kurang lebih ada sekitar 75-an orang. Notabene yang kesurupan adalah semuanya adalah perempuan bagian produksi. Untuk sementara, ini sudah ditangani oleh tim spiritual dan medis non-medis. Termasuk medis sudah datang hari ini. Kita kerahkan ambulans untuk mengevakuasi para karyawan. Belum diketahui secara pasti penyebab kesurupan masal ini, namun menurut keterangan, sejumlah karyawan sebelumnya kerap terjadi kesurupan, namun tak sampai menimbulkan banyak korban seperti saat ini. Dari Bojonegoro Jawa Timur, Dedy Mahdi, Ainews melaporkan.